Omai jarang-jarang makan paru-paru gini, tapi kalau kayak gini rasanya omai suka. Paru yow, bukan paru-paru yow, maaf yuk, yeng. Jangan main-main sama janda beneran deh. Halo sahabat omai, apa kabar dan semuanya disana? Selamat datang di channel kesalian rumah manusia di seluruh dunia! Waidah, ya Allah! Ya Allah, videographer-nya powerful banget. Omai-nya malah kecapean, kemarin dari Solo, perjalanan jauh, kurang tidur. Nggak apa-apa, awur-awur, emploknya harus tetap jalan terus. Tapi kita masuk di rumah aja ya, teman-teman liatin ada apa di depan Farida Nurhan. Ke Agung, are you ready? Jangan sampai blur. Paru line reaper dicampur dengan cabai rawit, dan ini ada ikan asin. Jangan sampai lupa, lauk kesayangan Farida Nurhan, alor geng. Oke geng, sebelum itu biar omai lebih jago masak, jago makan, dan jago nge-review. Omai, boleh ngopi dulu Kak Agung? Boleh, om rata. Oke, ngopi dulu ya. Oh ya Allah, supri, rapi banget. Oh loh 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 loh, saking banyak i-re aku li-re. Ini aja deh. Ini yang terbaru ya Kak Agung ya? Iya, Kak. Ini adalah kopi favorit Farida Nurhan. Belinya harus langsung banyak kayak omai gini ya, kenapa? Karena lagi ada diskon, buy dua, gratis satu. Di minimarket, supermarket terdekat, ada. Oke, sekarang omai mau nyobain pik kopi terbaru rasa muka Cino. Ini kuncinya, biar feeling fresh setiap hari minumnya pik kopi. Hmm, wangi banget. Pik kopi ini adalah kopi ala barista yang sangat simpel banget, bisa dinikmati dimana saja, kapan saja. Nggak ribet, re. Yang ribet itu adalah omai Farida Nurhan. Bismillahirrohmanirrohim. Hmm. Wow. Lagi 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 lagi. Matanya omai langsung pencar, sepencar-pencarnya geng. Kayaknya kita nge-review di luar aja deh. Langsung ada tenaga. Ini kita buat untuk next video oke. Mau nggak Kak Agung? Oh enggak, saya enggak. Oke geng omai, sekarang sudah mendarat tepat di sasaran. For your information, video omai hari ini mengandung sayembara. Nge-vlog bareng Farida Nurhan. Satu frame bareng omai. Caranya gimana? Gampang banget. Tonton terus videonya sampai dengan babak penghabisan. Oke, teman-teman sudah pernah denger soto gebrak belum? Langsung saja kita masuk yuk. Omai deg-degan. Assalamualaikum. Apa kabar Kak? Baik. Boleh nanya, sudah berapa lama kerja di sini? Sudah lama. Sudah lama banget ya? Kakak yang bagikan gebrak-gebrak kan? Iya. Kalau boleh nanya, selama kakak gebrak-gebrak itu ada yang marah-marah enggak sih? Enggak ada. Yang pingsan? Enggak ada. Ini apa ini, kak? Besi itu. Oh, ini besi. Yang dibuat gebrak-gebrak ini. Boleh dipraktekin enggak, kak? Sehari gebrak-gebrak berapa kali? Sehari sering. Sering pokoknya. Kakak seneng ya gitu ya? Ngerjain orang seneng ya? Ya weh, setak doain rezekinya tambah banyak ya. Saya mau pesen sotonya. Saya minta soto daging. Harganya berapa satu mangkok? 25. Buat teman-teman semuanya yang di rumah, ini namanya soto gebrak, alamatnya di sini. Buka dari jam berapa, kak? Sebenarnya jam berapa? Jam 10 sampai jam 9. Jam 10 pagi sampai jam 9 malam setiap hari ya? Iya. Masnya ini rupanya kayak pendiem. Tapi ngerjain orang ya, kaknya setiap hari ya. Ya besi ya? Selamat bekerja ya, kak ya. You ain't looking for a savior. Yeah, you know what you feel. Show me all your good behavior. Teman-teman, for your information, Soto Gebrak Mas Anton ini sudah ada dari tahun 1973 sebelum Ferdanur Han dilahirkan. Terus, kalau makan di sini, kalian semuanya akan dimanjakan dengan lauk-lauk pendamping. Harganya cuma dari 5 ribuan azah. Monggo kak agung. Oke, sekarang sebelum Omai beraksi, kita keluarkan dulu passwordnya. Awor-awor! Awor! Yes. Kita mulai dari kuahnya dulu yang super wangi ini. Bismillahirrohmanirrohim. Uh, gurih! Ini ngakunya soto lamongan. Harusnya soto lamongan itu bening, tapi ini buta banget. Wah, nak. Wah, nikmat banget. Ini Farida Nurhan banget, tapi cara makannya emang harus kayak gini, keng. Tuh, semua aja ya. Wow. Abis itu makannya. Biar lebih afdol lagi. Gak asal-asalan ini, geng. Sambelnya aja cantik banget nih. Satu. Dua. Iya. Iya. Aku masih sehat, Kak Adek. Diangkat gini. Langsung saja. Bismillahirrohmanirrohim. Oh, ya Allah. Sekali lagi ya. Wuh! Daging sapinya. Yang penuh gini di sendoknya ya. Yang setengah-setengah. Wah! Temen-temen, Omai mau mereview kuahnya dulu ya. Menurut Omai tuh kuahnya serenya strongnya minta ampun dan enak. Masa-satengah. Aaaaah! Ya Allah, lay lay lo. Langsung gemeteran re-rek. Ya gak apa-apa lah ya. Ini kuahnya menurut... Eh, aku gemeteran. Ini kuahnya itu menurut Omai serenya itu strong banget. Habis itu, geng. Gurihnya bukan cuma dari bumbunya. Kayaknya ini ada koyahnya. Tapi koyahnya gak kelihatan. Kayak udah bubuk-bubuk gitu loh, temen-temen. Gak ya? Kalau kuahnya ini sudah kelas kakap banget, temen-temen. Rempah-rempah dari tulang ayamnya, dari rempahnya udah nyampur jadi satu. Langsung lagi, awur-awur rempah. Dan temen-temen jangan nanyain telur ya. Iya, gak apa-apa. Digebrak-gebrak. Yang penting hatiku gak digebrak-gebrak yuk, geng, yuk. Curhat lagi. Ini gen, daging sapinya. Banyak banget. 25 ribu worth it lah ya. Ini di Jakarta Selatan. Kak, saya mau slow-mo. Jangan digebrak-gebrak dulu ya. Tidak, tolong. You killed the lies, we come to life. I've seen the fire in your eyes. I can't stop thinking about you. Hope you never ever leave. When you say my name, oh na-na-na-na-yee. I can't feel the rush. Oh na-na-na-yee. When you say my name, oh na-na-na-yee. I can't feel the rush. Oh na-na-na-yee. Berhasil selumuhnya. Masnya baik hati, gak digebrak-gebrak besi. Teman-teman, ini menurut Fadanurhan ya, saking enaknya, aku itu seperti tidak memerlukan lauk pendamping gitu loh. Barang ini enak-enak banget ya, tapi kita cobain ya. Paru. Ranum-ranum. Bismillahirrohmanirrohim. Manis geng, rasanya kayak empang. Terniat gitu, teman-teman. Terniat banget. Omai jarang-jarang makan paru-paru gini, tapi kalau kayak gini rasanya omai suka. Paru ya, bukan paru-paru ya, maaf ya geng. Lama-lama tadi kain, sampean beneran. Jangan main-main sama janda, beneran deh. Oke geng, dua suapan lagi deh ini. Kita langsung pergi aja. Aur-awur. Suapan ternikmat. Dagingnya empuk banget. Lupa ngomong geng-ngong geng. Supri, jangan sampe blur ya. Tebuk tangan dulu untuk soto gebrat mas Anton. Nggak ada cacat-cacatnya mulai dari awal syuting sampe dengan omai menghabiskan makanannya. Nah, buat teman-teman semuanya yang pingin sayembara buat video satu frame bareng omai. Ntar tak kasih tau dirumah ya. Aku nggak andekin ya, mes. Pingsan lama-lama disini. Omai sudah sampe dirumah lagi dan ini masih deg-degan. Itu menurut omai namanya soto etan. Anyway, by the way, kembali ke acara pertama. Ini dia sayembara-nya. Mau jadi jago makan seperti omai Faridah Nurhan? Minum pik kopi. Kalau teman-teman pengen nunjukin bakat mereview makanan, gampang. Yuk ikutan jadi jago bareng pik kopi. Caranya gampang banget. Rekam video makan-makan kalian pastikan untuk tag kopi.pikopi dan tag omai Faridah Nurhan. Nanti informasi lengkapnya omai tuliskan di kolom bagian deskripsi. Or teman-teman bisa langsung cek di Instagram kopi.pikopi. Yeay, ngevlog bareng omai Faridah Nurhan. Yang menurut omai jago mereview makanan nanti omai aja. Jadi jago makan bareng omai. Kita buat video dalam satu frame. Mau kan? Mau nggak? Oke geng, pastikan ikutan dan menangkan hadiahnya. Sampai disini dulu awur-awur emplau omai. Pastikan nonton video omai setiap hari Senin, Rabu, Jumat, jam 7 malam. Hanya di channel kesayangan kita bersama Faridah. Be happy, stay healthy, stay positive. I love you all. Tidak kopi, jagonya kopi. Ini gambar terbening, Kak. Gambar? Gambar terbening dalam sejarah video, Pak. Kok bisa? Mantap betul, Kak. Mantap betul, pokoknya. Gila? Tering. Teringat juga. Tampaknya sih jadi putih. Belum. Mas? Udah punya istri? Oh, belum. Jadi umur berapa sih? Umur berapa? 22. 22. 17. Eh, gue kira 2 ini, Pak. Kalau sering ingin ngerjain orang, duluan kok sampai awet muda, Pak.